Intro Bernardo Tavares PD Juku Eja tampil all out meski tanpa Wiljan Pluim Big Match BRI Liga 1 akan tersaji di Stadion Gelora B.J. Habibie Pare-Pare Sabtu 10 September 2022 malam ini Tuan rumah PSM Makassar akan menjamu tamunya Persebaya Surabaya dalam lanjutan BRI Liga 1 Dalam laga BRI Liga 1 malam ini, PSM Makassar kontra Persebaya Surabaya dipastikan pincang Pasalnya, PSM Makassar tak bisa menurunkan kapten sekaligus playmaker andalannya, Wiljan Pluim Kartu merah yang didapatkan Wiljan Pluim saat PSM Makassar menahan imbang persik ke diri di BRI Liga 1 Membuatnya harus absen lawan Persebaya Surabaya Absennya Wiljan Pluim tentu merupakan kerugian bagi PSM Makassar saat jamu Persebaya Surabaya di BRI Liga 1 Wiljan Pluim merupakan otak serangan PSM Makassar sejak 2016 hingga era BRI Liga 1 2022 Tanpa Wiljan Pluim, tentu pelatih PSM Makassar harus putar otak menyiapkan skema terbaik demi menekup Persebaya Surabaya di BRI Liga 1 malam ini Tetapi meski tanpa Wiljan Pluim, pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares tetap pede Juku Eja tetap all out dalam melawan Persebaya Surabaya di BRI Liga 1 malam ini Tim ini selalu bekerja keras dan mereka membawa intensitas dalam pertandingan dan agresif dan petarung hingga menit-menit terakhir Ungkap Bernardo Tavares saat pre-match press conference dikutip dari laman resmi PSM Makassar pada Sabtu tanggal 10 September tahun 2022 pagi Ia juga memberikan tanggapan statemen dari pelatih Persebaya Surabaya perihal tim Bajul Ijo dapat meraih poin Kalaupun pelatih, Aji Santoso, beranggapan mereka akan memenangkan pertandingan Itu berarti bagus dan mereka siap bermain menyerang Hal tersebut akan menjadi pertandingan yang seru untuk ditonton Lanjut Bernardo Kalaupun pelatih, Aji Santoso, beranggapan mereka akan memenangkan pertandingan yang seru untuk ditonton